Menerbangkan layangan merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan dan dapat dilakukan di kala senggang. Di Indonesia sendiri, aktivitas ini seringkali dilakukan di ruang terbuka dan kebetulan didukung dengan kondisi angin yang cukup bagus untuk menerbangkan layangan. Belum lama ini, di Pantai Parangkusumo diadakan festival layang-layang yang diikuti oleh 11 negara. Kira-kira bagaimana ya tanggapan wisatawan lokal soal festival layang-layang? Ini lumayan ramai, karena ini ada 16 negara kayaknya. Terus, memang kalau hari Sabtu pengunjung kurang banyak ya. Biasanya yang banyak itu besok hari Minggu ajaran. Ada dua kategori, tiga dimensi sama tren naga. Nanti tren naga ini yang bikin pengunjung jadi rame. Sujur nih, baru pertama kali, tapi ini rasanya luar biasa sekali. Karena saya juga baru melihat ini. Jadi ada keadisunsi masyarakat bahwa permainan layang-layang ini adalah permainan anak-anak sebenarnya salah. Dengan layang-layang ini, kita bisa memperluas persahabatan, persaudaraan. Dengan layang-layang ini, kita mempersentukan Indonesia sebenarnya. Dengan layang-layang ini, kita juga bisa meningkatkan pariwisata, perekonomian masyarakat, kreativitas nampak di sini nanti. Selamat pagiwisata, perekonomian masyarakat. Layang-layang di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya percaya bahwa olahraga layang-layang di Indonesia ini akan masuk pada event lebih besar, di event-event internasional. Itu harapan saya. Dan itu saya pastikan, akan terjadi. Terima kasih telah menonton!